Pemirsa menjadi rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang berlubang, masyarakat sekitar jalan pembengis menuju ke kota Kuala Tungkal berinisiatif menimun jalan yang berlubang dengan tanda liat, hanya menggunakan gerobak angkong dan cangkul. Beginilah suasada saat masyarakat sekitar pembengis menimun jalan lintas Tungkal Jambi, meski hanya menggunakan gerobak angkong dan cangkul, tidak menyurutkan warga sekitar jalan untuk berbuat kebaikan. Dengan inisiatif tersebut, warga sekitar jalan menimun dan memperbaiki jalan tersebut seadanya. Salah satu warga sekitar jalan muslim mengatakan, jika dilihat bukan hanya di jalan lintas desa pembengis yang mengalami kerusakan dan berlubang, namun jalan lintas Tungkal Jambi, Jambi Tungkal atau dari Simpang Teluk Milau menuju kota Kuala Tungkal. Di jalan tersebut penuh lubang dan kerap berdebu. Meski demikian, khusus di jalan lintas pembengis menuju kota Kuala Tungkal, ia dan warga lainnya berinisiatif memperbaiki jalan tersebut, bahkan diperbaiki seadanya atau hanya menimun jalan tersebut dengan menggunakan tanah liat di pinggir jalan. Sebagai bentuk perhatian warga sekitar terhadap jalan tersebut, karena di jalan yang berlubang kerap terjadi kecelakaan pengendara roda 2, Ia berharap ada perhatian dari pemerintah kabupaten minimal di timbun batu split atau lubang tersebut sedikit tertutup, sebab pengendara roda 2 dan roda 4 kerap berhati-hati ketika melintasi jalan tersebut. Pemerintah berhati-hati ketika melakukan jalan yang rusak, kalau mengharap pemerintah kapan kami harus coba kursi. Berarti inisiatif sendirilah bang ya, berarti dengan tanah-tanah pinggir jalan lah kita ini ya? Iya, dengan inisiatif tanah pinggir jalan lah. Ini kayak mana bang, apa namanya, harapan besarnya mungkin itu ya bang? Kerap dibaikin juga atau kalau kemarin itu bang, kalau kita tengok? Ia berharap kami supaya pemerintah itu juga, kami memandang jalan-jalan yang rusak, karena kalau mengandalkan setahun sekali kapan? Ini sangat memprihatinkan juga bang? Memprihatinkan, kalau malam-malam sering rawan jatuh. Jatuh juga ya? Berarti ini kita seadanya lah bang ya, supaya tidak terlalu ini lah ya? Iya, ala kadar bagi kami. Berarti kalau yang kayak apa ini, seikhlas lah, kalau ada yang lewat, ngasih bilang ya? Kami tidak seikhlas. Seikhlas orang ngasih. Siap, bang? Yap. Lebih lanjut Muslim menambahkan, ia pun turut menyiapkan kota kecil seikhlasnya bagi pengendara yang mau menyisihkan uang sebagai bentuk kepedulian terhadap jalan tak kunjung diperbaiki.